Sumpah Aji Santoso yang semakin lama, makin terbukti. Mungkin itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan janji Aji Santoso, Usai Taisei Marukawa, Ali Sesai, dan Octavianus Fernando hijrah ke PSIS Semarang. Entah mengapa, PSIS begitu terpikat akan bakat-bakat yang dihasilkan oleh Persebaya Surabaya. Tak cukup tiga pemain tadi, rumornya Hernando Ari, bahkan Marcelino Ferdinand pun juga menjadi incaran tim berjuluk Mahesa Jenar tersebut. Namun Persebaya sama sekali enggan, untuk melepas para pemain mudanya yang susah payah dibentuk, justru hanya untuk hijah ke tim rival. PSIS yang begitu jorjoran dalam mendatangkan pemain di bursa transfer kali ini, tak lain tak bukan, yakni mengincar gelar juara Liga 1. Namun sayangnya, ekspektasi mendatangkan Ali Sesai, bahkan Marukawa sekalipun, tak berbanding lurus dengan hasil yang didapat. Karakter bermain Ngeyel Taisei Marukawa, memang tak jauh berubah kalah bersama Persebaya Surabaya. Namun dalam dua laga awal, pemain 25 tahun itu, seperti kehilangan teman yang sepadan untuk jadi pasukan penggedor gawang lawan. Seperti yang dilakukannya saat berseragam bajul ijo. Bahkan dalam pertandingan terakhir, Marukawa kerap kali nampak kesal. Setelah umpan-umpannya, sama sekali tak berhasil berbuah gol oleh rekan-rekannya. Sampai akhirnya, ia pun mencoba bermain individu. Dan akhirnya bola pun bersarang di gawang arema FC. Walau di akhir pertandingan, gol Marukawa tersebut gagal membawa PSIS memenangi pertandingan. Usai tim Singo Aidan berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1. Bahkan yang menjadi sorotan, dua gol dari dua pertandingan yang dilakoni PSIS. Keduanya juga dilesatkan oleh Marukawa seorang diri. Maka tak berlebihan jika banyak yang menilai, Marukawa memang masih tajam. Namun ia tak berkawan. Kemudian eks pemain Persebaya Surabaya lainnya, yakni Ali Sesai. Tampaknya pun masih belum menunjukkan performa impresifnya. Yang mana Ali Sesai juga menjadi best 11 Liga satu musim lalu. Namun peran Ali Sesai sebagai benteng pertahanan PSIS dinilai melempem. Kepindahan dua andalan Persebaya tersebut ke PSIS memang cukup meninggalkan bekas yang mendalam bagi kubu Persebaya. Tetapi Aji Santoso telah meyakinkan, jika kedua pemain asing yang bergabung dengan PSIS, tidak akan lebih baik. Bahkan Aji Santoso menegaskan, jika Persebaya tetap bersinar dan akan mencetak pemain bintang lainnya. Ia mengatakan, akan membuat pemain Persebaya meledak. Janji itu pun sejak awal telah disampaikan oleh pelatih 52 tahun itu. Sebuah perkataan yang diakini adalah sebagai sumpah seorang Aji Santoso. Persebaya yang dihuni oleh pemain muda, tak membuatnya gentar untuk mewujudkan sumpahnya itu. Rata-rata usia pemain Persebaya yakni 22 tahun. Sebuah gebrakan berani oleh Persebaya untuk mengarungi kompetisi sebesar Liga 1. Bahkan yang menjadi sorotan, Rizky Ridho yang menjadi kapten Persebaya melawan Persita Tanggerang, usianya masih sangat belia. Yakni masih 20 tahun. Bahkan jebolan Persebaya, terutama pemain yang dibentuk Aji Santoso memang sangat jarang gagal. Rizky Ridho yang menjadi kapten termuda di Liga 1 musim ini sukses menjadi man of the mat. Bahkan ia berhasil mencatatkan gol dan membuktikan. Jika usia belia tak membuat pemain justru tak berdaya. Bahkan tandem Rizky Ridho di posisi back tengah bajol ijo, Riswan Lauhin. Ia bisa dimasukkan ke lompok yang oleh netizen disebut antah-berantah. Sangat sulit menemukan track record pemain ini di kancah sepak bola Indonesia. Jangan kan Liga 1, di Liga 2 pun ia tidak pernah main. Lagi-lagi Aji Santoso hadir, dan seperti punya mata batin untuk melihat potensi pemain. Ia memberikan kesempatan pemain muda asal Ternate itu, karena rekomendasi temannya. Tak ada yang menyangka, ia bisa mengimbangi kelugasan dan ketangguhan Ridho yang dalam dua tahun terakhir menjadi langganan tim Nasera Shintayong. Maka tak heran, jika Riswan terlihat begitu haru, usai dirinya berhasil membawa kemenangan Perdana Persebaya di musim ini. Kombinasi pemain muda yakni Rizky Ridho, dan pemain yang tidak punya nama besar, atau disebut pemain dari antah-berantah yakni Riswan Lauhin. Berhasil menghadirkan cerita tersendiri, jika Persebaya memang tak main-main, untuk menjadi timpapan atas musim ini. Walaupun kekalahan lalu satu pada laga perdana melawan Persikabo, seolah-olah menjadi hantaman, jika Persebaya akan kesulitan bersaing. Bahkan banyak netizen yang mengatakan, tidak terdegradasi sudah untung. Padahal secara keseluruhan, saat itu Persebaya mencetak jauh lebih banyak peluang dibandingkan Persikabo. Dan jika kita flashback ke musim sebelumnya, Persebaya beberapa kali juga kalah di laga perdana. Namun itulah yang terjadi, Persebaya selalu bangkit di laga-laga berikutnya. Dan sebagai penutup, kemenangan 2-0 atas Persita, adalah ledakan awal Rizky Ridho dan pemain Persebaya lainnya. Para bonek akan selalu menunggu gebrakan dan ledakan dari para kesebelasan terbaik Persebaya di lapangan. Terima kasih telah menonton!